Pemerintah dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jawa Timur hari ini menjalani tes kesehatan DRSU Dr. Sutoma, Surabaya. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Sabrina Hasila langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Ya Sabrina, apakah pemerintahan kesehatan sudah selesai dan bagaimana rangkaian tes kesehatan yang dijalani oleh para pasangan calon? Ya Fih, hari ini para pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur Yatni Hovifah Indar Parawansa, Emil Derda, kemudian juga Gus Ipul atau Sayyivullah Yusuf dan juga Putih Guntur Soekarno ini melakukan tes MMPI atau Minetosa Multipasic Personality Inventory atau tes psikiatri yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang dimensi-dimensi kepribadian dan psikopatologi yang penting dalam klinik psikiatri secara akurat juga diperlukan untuk mengetahui kejiwaan kandidat, kepribadian kandidat termasuk mengukur tingkat kecurigaan berlebihan atau paranoid hingga keagresifan individu. Tadi tes selesai sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Tadi calon gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini menyudahi tes kemudian dilanjutkan dengan Gus Ipul dan kemudian juga disusul kemudian tes dan tes ini dilakukan, dilanjutkan besok adalah tes kesehatan jadi hari ini merupakan tes psikiatri atau psikologis dari para kandidat kemudian besok baru tes kesehatan dilakukan oleh para kandidat selain kedua pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur ada calon kepala daerah lainnya yang mengikuti tes mengikuti tes dari 8 kabupaten kota besok tes dilakukan atau dimulai tadi menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Terima kasih atas laporan Anda dari Surabaya, Jawa Timur Terima kasih atas laporan Anda dari Surabaya, Jawa Timur